untuk bisa mengambil posisi yang telah ditentukan. Visi misi kami dan 9 program prioritas kami yang semuanya akan menjadi bagian dari komitmen perjalanan kami membangun Jawa Timur 5 tahun ke depan. Bagi kami berdua kesuksesan bisa dicapai kalau kita menjadi bagian dari super team. Kita semua adalah super team. Partai pengusung sebagai penguat pilar demokrasi di negeri ini juga adalah super team. Para tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh berbagai profesi juga adalah bagian dari super team. Tokoh-tokoh pemuda yang hari ini sangat banyak bekerja terutama melalui digital ekosistem juga adalah bagian dari super team. Maka relawan-relawan yang sekarang bergerak juga adalah bagian dari super team. Kami berharap bahwa kehadiran kami, saya dan Mas Emil disupport oleh super team ini, kita bisa menjadi enabler leader. Ini sosok pemimpin pemungkin, apa yang mungkin dianggap tidak dimungkinkan, apa yang mungkin dianggap tidak bisa menjadi bisa, apa yang mungkin dianggap sulit menjadi bisa diurai, dan apa yang mungkin menjadi persoalan-persoalan bisa terbuka pintu solusinya. Enabler leader. Maka kami semuanya, bukan hanya saya dan Mas Emil, kami berharap bisa mewujud sebagai seolah-olah game changer. Kami adalah pemimpin yang bisa mendapatkan kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, visi yang kami usung adalah bagaimana mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, makmur, unggul, dan berkualitas SDM-nya menuju Indonesia 45. Dari visi ini, kita kemudian memberik down ke dalam sembilan misi, dan sembilan misi ini kita remuskan dalam Nawa Bakti Satya 2. Nawa Bakti Satya adalah sembilan program yang kita ingin abdikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur dengan super team, insya Allah kita bisa menggerakkan semuanya, mendapatkan program-program yang bisa memuliakan kehidupan mereka. Bahwa ada proses yang sudah kita capai, kemungkinan dengan prestasi-prestasi kami pada tahun 2019-2024, insya Allah dari seluruh provinsi di Indonesia, Jawa Timur adalah provinsi termaju dan terdepan. Ini kami menyampaikan karena dari penghargaan yang kami peroleh, sampai dengan 13 Februari 2024, ada 738 penghargaan. Banyak kemudian prestasi berikutnya yang masih melekat pada program yang kami lakukan, dan termasuk adalah keunggulan-keunggulan yang menjadi bagian dari indeks competitiveness kita dan indeks innovation kita terutama adalah dari segi peningkatan kualitas SDM di Jawa Timur. Bapak Ketua, KPUD, seluruh komisioner, dan seluruh jajaran pimpinan partai yang kami hormati, mungkin boleh beberapa kalimat yang akan disampaikan dengan mohon izin, Pak Ketua, dan seluruh jajaran pimpinan partai, Pak Emil, insya Allah, bersama-sama kami akan mudah-mudahan berseiring dengan itu, barakah Allah kita bisa memimpin Jawa Timur lima tahun yang akan datang. Amin. Yang Sarmati, Sohibul Bet, Ketua beserta seluruh jajaran pengurus KPU, Yang Sarmati, Ketua beserta seluruh jajaran dari Bawaslu, Yang Sarmati, Ketua DPDI, PDIB Jawa Timur, Buya Said, dan Ketua Hanura, beserta Pak Sekjen Hanura, dan rekan-rekan media hadirin undangan yang saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan buji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada malam hari ini kami, saya beserta Gus Han, yang diantar oleh pengurus DPD-PDI Jawa Timur, dan pengurus dari Hanura disambut baik di KPU ini dengan ramah-tamah yang cukup baik, karena itu kami mengusapkan syukur kepada Allah SWT, karena berkat ridonya pula kami bisa mendaftarkan pada hari ini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ini memang saya kenal Gus Han saat wawancara saya haji di meskah, jadi kenalnya di situ, Bapak. Jadi ini apa namanya, ya ada yang jodohan gitu, Bapak. Tapi insya Allah saya selalu berniat di dalam amanah yang diberikan kepada kami, saya yakin Gus Han sama bahwa kami tidak ingin mengecewakan baik dari KPU maupun Bapak Aslu. Kami akan ikuti semua ketentuan yang berlaku, dan itu juga saya lakukan mulai saya jadi wali kota bahkan sampai dengan menteri. Nah, yang kedua adalah Bapak-Ibu sekalian, terus terang ini amanah yang cukup berat bagi saya. Dan tentunya nanti dengan Gus Han bersama, karena saya adalah menteri sosial yang ngurasi orang-orang yang teraniaya dan miskin, bagaimana saya melihat persis kondisi Jawa Timur dengan data-datanya. Karena itu sekali lagi lima tahun ke depan itu akan ditentukan mulai dari hari ini. Karena itu tadi selalu saya sampaikan, kemarin pun dalam satu hari saya sudah diminta ke Surabaya, saya tidak ke sini, saya izin saya terbang ke Jambi, ke suku anak dalam yang masuk ke dalam hutan tiga jam, masuknya dari Jambi lima jam, lapan jam kami harus jalan. Nah, dari situ saya melihat bahwa doa mereka lah yang akan, orang-orang teraniahnya ini yang akan dikabulkan. Karena itu saya sempat baru sadar kemarin setelah disampaikan Pak Don, Ibu, Ibu nggak bisa melawan doa orang Surabaya. Sebetulnya ada tempat lain yang saya pingin, secara pribadi. Tapi ternyata saya tidak bisa melawan doa itu. Ternyata doa orang-orang itu mengalahkan semuanya sehingga saya kembali ke Jawa Timur. Bapak, Ibu sekalian hasil hormati, karena itu saya mohon dengan hormat baik jajaran ketua beserta KPU, beserta seluruh jajaran KPU dan Bapak Selu. Kalau kami memang salah, kami siap untuk ditegur. Tapi kalau kami, kalau ada yang lain yang salah, mohon juga dilakukan hal yang sama. karena sekali lagi saya selalu sampaikan kepada seluruh staff bahwa begitu kita diberikan amanah itu, maka yang dituntut oleh Tuhan adalah keadilan kepada kita saat kita mendapat amanah itu. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kami akan patuh. Semua insya Allah saya akan patuh. tapi kami juga akan menyampaikan itu bahwa mohon kami diperlakukan dengan adil. Seperti itu. Itu yang saya kira yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf pula kalau ada yang kurang berkenan di kami, bahkan pidato saya. karena saya dari Jakarta pagi tadi disuruh pulang. Saya disuruh ke sini, mampir sini, sini, sini. Jadi baru pulang, tadi jam setengah lima. Saya setengah lima terus ke sini. Saya kira itu, bahkan Gus Dan mungkin juga enggak tahu. Baru tahu jam berapa? Jam berapa malam? Jam 11 malam. Jadi, tapi Bumega percaya saat itu menyampaikan, Mbak Risma pasti ada pasangannya. Meskipun ketemunya jam 11 malam. Itu, saya kira itu terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada tutur kata kami ataupun saya berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam wa'ala sayyidil mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma wa'adu alamu karom pro kiai dan juga ibu nyai yang saya hormati dan selalu saya banggakan ini para ketua KPU dan juga ketua Bawaslu dan jajarannya dari Provinsi Jawa Timur dan tentu yang kami banggakan, kami cintai dan selalu kita doakan adalah ketua umum saya Gus Muhyamin Iskandar dan juga Bapak Sekjen Bapak Hasanudri Wahid dan juga yang kami hormati kita banggakan Gus Halim selaku ketua DPW PKB Jawa Timur dan juga Ibu Anik Maslahah dan juga semua jajaran DPW PKB Jawa Timur anggota fraksi Pak Jazil ini adalah ketua pemenangan kemarin pilkada, pilpres, pilek komplit nah insya Allah untuk Jawa Timur juga dan Alhamdulillah pada malam hari ini juga saya didampingin oleh suami yang memberikan dukungan dari lubuk hatinya dan Bapak Ibu seluruh rakyat Jawa Timur yang barangkali juga ikut menyaksikan acara pada malam hari ini yang saya banggakan dan saya cintai syukur Alhamdulillah malam hari ini adalah malam penuh berkah untuk kita semua kami dan Mas Lukman ini tentu kebanggaan kita sosok yang sangat muda sangat bersih sangat visioner dan juga kebanggaan kami telah berkenan menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur dan semua punya tekat Jawa Timur ini gak bisa hanya begini-gini saja malam hari ini kami menciptakan sejarah baru untuk Jawa Timur kami ingin menciptakan sejarah baru bagi rakyat Jawa Timur kebesaran sejarah masa lalu Jawa Timur seharusnya menjadi sebuah momentum untuk membuat provinsi ini jauh lebih besar dan bisa dibanggakan oleh seluruh rakyat Jawa Timur dan kebesaran itu seharusnya bisa melampaui teritori Jawa Timur kenapa Mojopait dulu sudah bisa merambah hingga Asia Tenggara kerajaan-kerajaan yang tumbuh di Jawa Timur mereka telah melakukan ekspansi dan melakukan tugas-tugas politik ekonomi perdagangan juga melampaui wilayah-wilayah teritori Jawa Timur tetapi mengapa pemerintahan di Jawa Timur tidak mampu melakukan itu maka kita butuh kepemimpinan baru sebuah kepemimpinan yang visioner sebuah kepemimpinan yang tidak punya beban dengan masa lalu kecuali beban masa depan bagaimana membuat rakyat Jawa Timur bahagia rakyat Jawa Timur sejahtera dan rakyat Jawa Timur berdaya saya kira itu dari kami Mas Lukman terima kasih bahwa malam hari ini akan menjadi pasangan kita punya tekad bersama ya kita akan gunakan semua energi baik kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat Jawa Timur memberikan kesegaran bagi demokrasi kita karena kita telah berani melampaui rasa khawatir kita dan takut kita menjadi calon pasangan pelkada di Jawa Timur dan inilah kontribusi terbaik PKB bagi demokrasi di Indonesia demokrasi kita menjadi lebih sehat demokrasi kita menjadi lebih segar dan demokrasi kita lebih menjanjikan Jawa Timur macu Jawa Timur makmur itulah tekad kita bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta investigasi yang mengungkap kebenaran Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV Jungkook niños l Barnam Berekavo 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 kids